Intro Guys, sekarang aku lagi berada di Praha Nah, ini lagi jalan-jalan Dan sekarang lagi di Old Town Square Suasananya kayak gini Nah, kemana aja aku selama berada di Praha Bisa kalian lihat di video aku kali ini ya Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe guys Thank you ya Well guys, jadi hari ini aku lagi jalan-jalan di Praha nih guys Seperti yang udah kalian tau Aku dari Vienna naik bus menuju ke Praha Bisa kalian lihat di video aku sebelumnya ya guys Dan sekarang nyampelah aku di ibu kota Cekorepublik ini guys Aduh, ini tuh cakep banget ya Dan aku hanya berjalan-jalan di sekitar area Old Town Karena disinilah terdapat beberapa tempat wisata Yang wajib dikunjungin di Praha ini Salah satunya adalah datang untuk melihat Praha Astronomical Clock ini Yang merupakan salah satu Astronomical Clock tertua di dunia Yang udah terpasang di Praha Old Town Hall ini Sejak tahun 1410 guys Dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini Wow, keren banget ya guys Makanya gak heran setiap wisatawan yang datang ke Praha Pasti harus mampir untuk berfoto-foto Dan melihat Praha Astronomical Clock yang sangat bersejarah tersebut Dan disini aku berkeliling-keliling di area Old Town Square Disini tuh terdapat banyak banget bangunan-bangunan bersejarah Yang unik-unik dan bener-bener cakep-cakep gitu guys Jadi Old Town Square ini Kita tuh bisa sambil foto-foto disini Karena banyak terdapat monumen-monumen juga disini Terdapat juga banyak cafe-cafe, resto Dan juga shopping area gitu Nah ini adalah salah satu kawasan yang sangat diminati oleh para wisatawan ya Karena di area Old Town Square ini Selain kita bisa melihat keindahan Praha Astronomical Clock Gak jauh dari sini juga kita bisa jalan kaki menuju ke Charles Bridge Dan di area Old Town Square ini Jangan lupa juga kita untuk mampir menikmati Old Prague Hum Yaitu daging panggang khas di Praha sini Yang bisa kita nikmati dengan potato Ataupun juga dengan roti yang udah disediakan gitu Nah itu tuh wajib banget guys Setelah itu kita tinggal jalan-jalan kaki aja di sekitaran Old Town Karena Old Town di Praha ini tuh cakep banget guys Setiap sudutnya itu bener-bener sangat cantik-cantik ya Dengan gedung-gedung peninggalan abad ke-14 Yang semuanya itu unik-unik Cakep juga dipakai untuk berfoto-foto Nah dari Old Town Square tersebut Kita tinggal berjalan kaki aja untuk menuju ke Charles Bridge Salah satu tourist destination yang sangat famous banget di Praha ini Nah jadi disini ya dari Old Town aku berjalan kaki untuk menuju ke area Charles Bridge Untuk melihat keindahan Charles Bridge ini Dari Charles Bridge ini kita akan sampai di sudut sebelah sananya dari Praha Dan disini aku akan lihatin ke kalian suasana di Charles Bridge Salah satu area bersejarah yang sangat terkenal di Praha Bahkan juga pernah dipakai sebagai lokasi syuting film Spider-Man gitu ya guys Buat yang pecinta film Nah pasti udah tau banget ya Nah disinilah aku ini udah nyampe ya di area Charles Bridge itu sendiri Disini tuh view-nya cakep banget ya guys Dimana dari jembatan Charles Bridge ini Kita bisa menikmati keindahan Vultava River Yang membagi area Praha dan sisi sebelahnya Nah Charles Bridge ini sendiri sudah mulai dibangun sejak tahun 1357an gitu guys Dibawah pemerintahan King Charles keempat Nah makanya nama dari jembatan ini dinamakan Charles Bridge Padahal sebelumnya nama jembatan ini adalah Stone Bridge atau Prague Bridge gitu Tapi sejak tahun 1870 nama jembatan ini berubah menjadi Charles Bridge Sekarang lagi di Charles Bridge Nah ini cukup rame ya hari ini Seperti ini suasana di Charles Bridge guys Oke disini tuh dingin banget Gak tau minus berapa ini Tapi yang pasti ini tuh sangat-sangat dingin ya Aduh bener-bener gak tahan banget nih lama-lama di luar Tangannya udah mengkerut Bener-bener dingin Oke guys tonton video aku Explore kota Praha Seperti apa Suasana di Praha Dan tempat-tempat wisatanya kemana aja Simak dalam video aku Jadi guys emang pada hari ini Ketika aku lagi jalan-jalan di sekitaran Praha ini Cuaca tuh lagi bener-bener menurut aku tuh Aduh dingin banget gitu guys Tapi ya gimana ya Waktunya terbatas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin Untuk menikmati keindahan kota Praha Yang emang tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata cantiknya Dan aku tuh menikmati banget suasana di Charles Bridge ini Karena dari sini tuh view-nya emang dapet banget ya Dan memang suasana di area Charles Bridge ini tuh Sangat-sangat menyenangkan banget Kita bisa melihat gedung-gedung di sekitar Gedung-gedung yang sudah ada sejak abad pertengahan Dan disini guys Aku emang berjalan untuk menyeberangi jembatan ini Sampai ke sisi sebelah sananya Karena disitu aku akan melanjutkan Explore untuk daerah sekitar sana Walaupun belum bisa explore secara keseluruhan Karena emang cuaca yang sangat dingin Dan juga hari yang semakin sore Nah di sepanjang jalan di Charles Bridge ini Kita bisa melihat patung-patung Yang ada di kiri kanannya jembatan ini guys Jadi disisi sebelah kiri dan kanan Disitu kita akan bisa melihat patung-patung monumen-monumen Yang semuanya itu ada cerita sejarahnya Jadi ada historiknya gitu lah Jadi seru banget juga sih guys Sambil kita melewati jembatan yang sangat famous di Praha ini Kita juga bisa melihat patung-patung Juga melihat keindahan Lutava River Dan bangunan-bangunan bersejarah Di area sekitar Charles Bridge ini Dan disini guys Aku berjalan menuju ke sisi sebelahnya Dan disitu aku akan menuju ke Praha Narrows Street ya Atau jalan tersempit di Praha Yang merupakan salah satu juga favorit spot Bagi para wisatawan yang jalan-jalan ke Praha Tapi sayang banget nih guys Ketika nyampe disitu Ternyata sedang ditutup Gak tau kenapa Apa sedang renovasi atau gimana Jadi kita tuh Para turis-turis yang udah dateng Dan nyampe ke sisi ini Kita tuh hanya bisa ngintip-ngintip gitu Dan itu adalah Praha The Narrows Street gitu lah ceritanya Walaupun ditutup ya Hanya bisa ngintip-ngintip Dari balik pagar aja gitu guys Dan akhirnya disini aku harus berjalan lagi Balik ke sisi sebelahnya lagi Jadi aku ngelewatin lagi Area Charles Bridge ini Dan emang sih disini aku juga seneng banget ya Suasana di area Charles Bridge ini Viewnya tuh cakep banget dari sini guys Baik sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanannya Dan disini aku sekarang menuju ke Praha National Museum Salah satu tourist destination juga Yang cukup popular di Praha ini Karena buildingnya itu yang sangat cantik Dan juga gedungnya yang sangat cakep banget Jadi aku jalan-jalan ke area sekitar sini Untuk berfoto-foto disini gitu deh guys Dan menikmati suasana old town Di area sekitar Praha National Museum tersebut Suasana disini tuh sangat nyenengin banget Karena disini tuh cukup rame gitu Banyak toko-toko Banyak resto Cafe Jadi semuanya ada disini deh Dan kalau udah kedinginan Ya satu-satunya cara Masuk aja ke dalam cafe gitu ya Biar anget sambil ngopi-ngopi cantik Oke deh guys Jadi seperti ini dulu ya Cerita jalan-jalan aku ke Praha kali ini Untuk cerita selanjutnya Ditungguin dalam video aku selanjutnya ya guys Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe And thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax